Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemikmatan, kelancaran dan dilindungi oleh Allah SWT Amin Baik, pada kesempatan kali ini Ibu mau membahas tentang nama-nama malaikat dan tugasnya Sebagai seorang hamba dan penat muslim Maka manusia harus wajib tahu sekaligus mengenal 10 nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang dimilikinya Selanjutnya, yuk mari kita sama-sama belajar mengenal 10 nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya Malaikat jumlahnya sangat banyak Dan hanya sebagian kecil saja nama-nama malaikat dan tugasnya Yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis Setiap malaikat memiliki tugas yang jelas Dalam Al-Quran surah asofat ayat 164 Berikut nama-nama malaikat dan tugas yang dipikulnya menurut dalil-dalil yang terpercaya 1. Jibril Bertugas menurunkan wahyu Malaikat Jibril adalah penghubung dari para malaikat yang bertugas sebagai perantara untuk menyamaikan wahyu kepada para nabi atau rosul dengan kehendak Allah SWT Kedua, Mikael Bertugas memberikan riski kepada makhluk Allah SWT Seperti menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman Allah SWT menyebutkan nama Mikael bersamaan dengan Jibril di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 98 Dalam hadis dikatakan, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril tentang tugas Mikael Dia menjawab, mengurusi tumbuh-tumbuhan dan menurunkan hujan 3. Israfil Bertugas meniup trompet pada hari kiamat dan kebangkitan dalam kubur Israfil memiliki postur tubuh yang sangat besar Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW meminta Jibril untuk memperlihatkan dirinya dalam bentuk yang asli Pada malam terang bulan, Nabi Muhammad pergi menuju musola Jibril mendatangi Nabi dalam bentuk yang asli Dan Nabi pun pingsan ketika siuman Jibril sedang memegang dada dan bunda Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Subhanallah, aku tidak pernah melihat makhluk sebesar ini Jibril kemudian berkata Bagaimana jika engkau melihat Israfil Dia punya 12 sayap Satu sayap di tepi timur dan satu sayap lagi di tepi barat Yang keempat, Malaikat Izro'il Bertugas mencabut nyawa Al-Quran menyebutkan bahwa ada malaikat pencabut nyawa Dalam firman Allah SWT Al-Quran Surah As-Sajadah ayat 11 Katakanlah malaikat Maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu Sebagian ulama Menyebutkan bahwa namanya adalah Izro'il Yang kelima, Malaikat Pencatat Amal Manusia Firman Allah SWT Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya Melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas atau rogib yang selalu hadir atau atid Dalam Al-Quran Surah Khuf ayat 18 Malaikat pencatat ini melakukan pengawasan yang melekat Untuk mencatat amal perbuatan manusia mereka memiliki sifat rogib dan atid Rokib artinya pengawas dan atid artinya hadir dan tidak lengah untuk mencatat kebaikan atau keburukan Tidak ada yang terlewatkan dari catatannya semua kebaikan dan keburukan besar atau kecil telah di hari kiamat akan dihadirkan Yang keenam, Mungkar dan Nakir Bertugas menanyai mayat di dalam kubur Mungkar dan Nakir bertanya kepada mayat di alam kubur tentang Tuhannya Agamanya dan Nabinya Jika seorang mayat telah diletakkan di dalam kubur dan orang-orang yang menguburkannya telah pergi Dua malaikat mendatangi dan membuatnya duduk Mereka bertanya Apa yang engkau katakan tentang orang ini yaitu Nabi Muhammad SAW Jika mayat itu seorang mu'min, dia akan menjawab Aku bersaksi, dia adalah hamba Allah SWT dan Rasulnya Malaikat akan berkata, lihatlah tempat tinggalmu Di dalam surga, mereka melihatnya dan kemudian dia mendapatkan keenikmatan di dalam kuburnya Jika mayat itu seorang mu'min, dia akan menjawab Aku bersaksi, dia adalah hamba Allah SWT dan Rasulnya Malaikat akan berkata, lihatlah tempat tinggalmu di dalam surga Mereka melihatnya dan kemudian dia mendapatkan keenikmatan di dalam kuburnya Jika mayat itu munafik atau kafir, dia akan mengatakan Aku tidak tahu, malaikat berkata Kamu tidak tahu dan tidak pernah menyebutnya Mayat itu dibukul dengan gundang besi dan menjerit Sekeras-kerasnya, hanya saja ceritanya tidak terdengar oleh manusia dan jin Dalam hadis riwayat Bukori Yang ketujuh, Malik Malik bertugas menjaga api neraka Firman Allah SWT Mereka berseru, hai Malik, biarlah Tuhan membunuh kami saja Dia menjawab, kalian akan tetap tinggal di neraka ini Dalam Al-Quran Surah Az-Zukruf ayat 77 Yang kedelapan, Ridwan Yang bertugas menjaga pintu surga Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Ketika rombongan orang-orang bertakwa dimasukkan ke dalam surga Malikat membuka pintu-pintunya Dan diriwayatkan dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 73 Menurut suatu riwayat, Malikat penjaga surga itu bernama Ridwan Pengaruh iman kepada Malikat dalam kehidupan seorang mu'min Beriman kepada Malikat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim Yang pertama, mencontohkan ketaatan Malikat kepada Allah SWT Malikat sangat taat yang terjaga Dalam mengikuti perintah-perintah Allah SWT Sehingga menjadi hamba-hamba Allah SWT yang terjaga dari dosa dan dekat dengannya Yang kedua, ikhlas Dalam beribadah, Malikat tidak terhitung-hitung amal yang pernah diperbuatnya Dan tidak pula membanggakan dirinya Karena melakukan banyak amal soleh Meskipun rajin beribadah Seorang mu'min tidak akan bisa menandingi ibadahnya Para Malikat, oleh karena itu tidak layak seorang manusia Sombong dan membanggakan amal-amalnya Yang ketiga, berusaha menjauhi larangan Allah SWT Menyadari bahwa Malikat mencatat amal perbuatan dan menyertai siang dan malam Akan membuat manusia berusaha menjauhi larangan Allah SWT Ketika seseorang terjerumus ke dalam maksiat Dia harus ingat bahwa banyak Malikat soleh yang ada di sekelilingnya Dengan begitu, dia akan malu untuk meneruskan perbuatan-perbuatan dosanya Dalam firman Allah Sesungguhnya, kalian dijaga oleh Malikat-Malikat yang mulia Dan mencatat pekerjaan-pekerjaannya Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan Dalam Al-Quran Surah Al-Invitar Ayat 10-12 Yang keempat, mencontoh kedisiplinan Malikat dalam beramal soleh Malikat sangat disiplin dan rapi ketika melakukan amal soleh Suatu waktu, Rasulullah SAW menegur para sahabat Mengapa kalian tidak berlaku seperti para Malikat ketika berada di hadapan Tuhan ya? Para sahabat bertanya Wahai Rasulullah SAW Memangnya bagaimana sifat-sifat Malikat ketika di hadapan Tuhannya? Nabi SAW menjawab Mereka menyempurnakan sof pertama dan sofnya rapat Dalam hadis riwayat muslim Yang kelima, tegun dan semangat menuntut ilmu Iman kepada Malikat akan melahirkan ketekunan dan semangat dalam menuntut ilmu Tidak malas dan tidak mudah menyerah karena mengalami kesulitan Bayangkan setiap mulianya orang yang menuntut ilmu Malikat saja rela menghamparkan sayapnya demi mereka Nabi Muhammad SAW bersandang Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu Kecuali Malikat akan menghamparkan sayapnya karena rela dengan apa yang dia perbuat Hadis riwayat Ibn Majah Nah, anak-anakku Demikian pembahasan kita tentang beriman kepada Malikat Allah SWT Semoga anak-anakku semua bertambah ketekunan dan semangatnya dalam menuntut ilmu Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Yang artinya Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya Untuk mencari ilmu Kecuali Malikat menghamparkan sayapnya Karena rela dengan apa yang diperbuat Hadis riwayat Ibn Majah Baik, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf dan terima kasih Kita akhiri dengan membaca hamdallah Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Alhamdulillahirrohbilalamin Selamat menikmati